Kita ke informasi yang pertama pemirsa, seorang suami membacok wajah mantan istrinya berkali-kali di pinggir jalan terekam video amatir warga. Peristiwa ini terjadi di jalanan desa Dagang Kerawan, kejamatan Tanjung Rawa, Kabupaten Dari Serdang. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap terduga pelaku. Peristiwa ini viral setelah diunggah salah satu akun di media sosial, terdengar suara tiriakan saat kejadian tersebut. Pemotor perempuan yang sedang berkendara dibacok di pinggir jalan oleh mantan suaminya, korban bernama Dewi Dahliana, 50 tahun, saat itu sedang mengendarai sepeda motor usai berpelanca. Begitu korban berhenti, terduga pelaku langsung menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang ke wajah mantan istrinya berulang kali. Mendapat kekerasan itu, korban meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan korban berdatangan ke lokasi. Selanjutnya terduga pelaku melarikan diri ke arah lapangan belakang sekolah SMA tak jauh dari lokasi kejadian. Dibantu warga, korban mengendarai motor dengan kondisi terluka mendatangi kantor desa Bandar Labuhan untuk meminta pertolongan. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit mitra sehat di desa Dagang Kerawan untuk mendapatkan perawatan medis. Tak butuh waktu lama, Polresta Dili Serdang selasa pagi berhasil menangkap terduga pelaku di perkebunan di Tanjung Merawah. Motif terduga pelaku melakukan aksi sadis ini didasari sakit hati dan cemburu terduga pelaku terhadap korban. Pelaku tadi pagi berhasil kita amankan sekitar pukul 5 pagi. Ya, sudah bisa kita amankan dan di sini juga sudah hadir bersama rekan-rekan. Untuk pelaku, atas nama S, usia 50 tahun, pekerjaannya penjaga sekolah. Terhadap pelaku ini, kita kenakan pasal percobaan pembunuhan dan atau pengenaian berat yang direcanakan terlebih dahulu. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 Juntuh, pasal 55, dan atau pasal 355 ayat 1, subsidiar pasal 353 ayat 2, KUH pidana dengan ancaman hukuman 14 tahun atau 12 tahun penjara. Guna mempertahuncahkan perbuatannya, terduga pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolresta Dili Serdang. Dari Dili Serdang, Amiruddin, Ainews melaporkan.